Ha 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 ha, jadi anak-anak terlalu gini. Acara nasi yang hari ini, yaitu majestis yang dipahami sebagai... Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW LDII Papua menggelar penerangan hukum dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi atau Kejati Papua. Kegiatan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di Aula Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa Al-Mansurin Hiram, Kota Jayapura. Dalam kesempatan tersebut, Riyadi, asisten Tidakbidana Umum Kejaksaan Tinggi Papua yang turut menghadiri acara menyampaikan penerangan hukum menjadi program dari Kejati. Ia berharap kerjasama dengan LDII dapat diperluas di berbagai bidang. Ini adalah program dari Kejaksaan dalam rangka penyelan hukum terhadap pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia sebenarnya. Maka penyambutan yang ingin beriak, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua LDII, Ketua LDII Propilis Wilayah Papua. Mudah-mudahan nanti acara seperti gini bisa terus berlanjut dan kerjasama ini bisa terjadi lebih luas lagi. Ketua DPW LDII Papua, Sugiono dalam sambutannya menyampaikan, kerjasama dengan Kejati Papua menjadi kesempatan bagi warga LDII Papua mengenai hukum yang menjadi modal kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut diharapkan menjadikan warga LDII Papua semakin melek hukum dan memahami empat pilar kebangsaan untuk menjadikan warga negara yang taat dan patuh terhadap Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.